Saya berangkat ke Aljazair, saya membuka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara, di Jakarta. Namanya Pak Kolesium. Mbak-mbak LC-nya itu jumlahnya berapa? 1.200. Semuanya berpakaian seksi. Semuanya. Itulah alasan kenapa sampai hari ini saya nggak capek, saya nggak lelah untuk belusuan di tempat-tempat yang dianggap tidak lurah. Mbak, sehari sebelum saya berangkat ke Aljazair, saya membuka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara, di Jakarta. Namanya Pak Kolesium. Mbak-mbak LC-nya itu jumlahnya berapa? 1.200. Semuanya berpakaian seksi. Semuanya... Apa? Macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Semuanya pakaiannya SMS. Sidi-sidi mentul sedidi. Kalau di sini rata-rata satu lagi. Setengah tua lemuh giluk-giluk. Sidi-sidi cengkocomoto malah STMM. Setengah tua meh mudar. Saya tahu kenapa dia pakai kacamata hitam. Biar kalau menatapku matanya tidak kelihatan. Rondo, rondo. Ngaku ini perawan, bro. Kupengmu kok. Karena apa? Mereka punya kesempatan yang sama. Coro mbak-mbak begini ya, Ndok ya. Pengen melihat kemuliaan manusia itu jangan dilihat ketika masih hidup. Tapi lihatlah ketika sudah mati. Kalau di dunia, Mulyanya seseorang itu bisa kelihatan. Kalau besok Anda pulang ke rumah, Bisa dilihat. Kemuliaan seseorang itu bisa dilihat dari tamunya. Maka saya selalu mengatakan Mulyanya omahnya nono tamu, Mulyanya tamu yang disukuh. Semakin rumah itu banyak tamunya, Berarti rumah tersebut kelihatan kemuliaannya. Rumah nggak pernah ada tamu. Berarti tuan rumahnya nyelekut saya nggak pernah seramu. Tamu nggak disukuh, nyelekutis. Makanya disukuh. Duwene kambil ya tamu nyelekambili. Duwene kopi adung ya kopi adung. Duwene kursi ya mejone kaya kursi. Duwene tape simbok, tape simbok. Iya disukuh ke. Barokak matamu banget. Makanya kamu besok kalau punya tamu di rumah, Diopeni. Duwene wedang, Tamu ne wedangi. Duwene jarang tamu nye, Jarang. Duwene susu tamu nye. Maka, Jangan pernah kemudian pelelah berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Apapun keadaannya, Dimanapun tempatnya, Bagaimanapun kondisinya. Karena kita tidak pernah tahu, Kapan Allah akan memanggil kita. Anda tahu, Satu hari semalam, Malaikat Israel mendatangi kita berapa kali? 70 kali. Kalau Israel hari ini datang di Taipei Main Station, Tahu-tahu Israel datang. Melihat Anda ketika pengajian, Malaikatnya akan teriak, Wow. Wow. Malam hari, Anda di kamar, Video call sama suami, Itu ibadah. Maka Malaikatnya akan teriak, Wow. Pagi harinya, Anda video call, Dengan siapa? Suaminya tetangga. Bukan wow, Tapi weh. Buah, Buah, Bukan wow, kayak juga matamu isu-isu status di facebook sayur terong dicampur pare hei bu june wong iya kabarnya codot codot makanya pesan saya yang pertama hari ini adalah jangan pernah berhenti karena apa karena dunianya sudah tua bahkan sampai 70 hari setelah meninggalnya ulama apa dikatakan rasulullah idamata al-alim ketika orang alim itu meninggal menangis bersedih ahli bumi dan ahli langit berapa lama sabaina yauman 70 hari makanya kita berduka kita contoh apa yang disampaikan oleh mbak mun mbak mun ini ibarat kiai saya sampaikan kia itu modelnya ada dua ada ayam kampung sama ayam broiler apa bedanya ayam kampung kalau broiler bedanya banget ayam kampung itu kakinya kotor karena kenapa ceker cari makan sendiri tidurnya cari tempat sendiri gedenya lama ayam kampung beda dengan ayam broiler ayam broiler itu gedenya cepat kakinya bersih kenapa karena sudah dibuatkan tempat untuk tidurnya dia tidak perlu capek-capek kemana-mana kenapa karena makannya sudah ada yang jatah baru dua bulan sudah besar bisa dimakan dagingnya ini ayam broiler tapi coba anda lihat rasa ayam kampung dengan ayam broiler lebih enak mana ayam kampung daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih kuat mana ayam kampung ayam kampung itu hujan ada bledek der cari makan untuk anak-anaknya ayam broiler ada bledek der kaget stress mati di Indonesia sekarang lagi banyak ustadz model ayam broiler baru belajar ngaji sudah ngustadz baru ngerti agama sedikit sudah memberi fatwa dan orang dulu pertama kali melihat ayam broiler itu seneng pak mergok ustadzai ganteng mergok ustadzai terkenal mergok ustadzai ayu yang dilihat ininya makanya banyak kemudian orang ngundang ustadz tidak dilihat ilmunya tetapi dilihat ketampanannya dilihat tidak tidak dilihat ilmunya tapi yang dilihat adalah viralnya terkenalnya tapi gak ada ilmunya dan ini bahaya pak ini ngeri tidak tahu apa-apa sudah berani memberikan fatwa dan ini yang terjadi di Indonesia maka yang terjadi apa ngawur saya di tag akun instagram mengatakan apa lagu padamu negeri ciptaan kusbini itu musrik gara-gara apa katanya bertentangan dengan firman Allah inna solati wanusuki wamah yaya wamamati lila hirobbil alamin ini yang namanya jaka sembung bawa golok gak nyambung jaga sembung naik taksi gak nyambung ya akhi kan sekarang modelnya begitu pak baru ngaji ketemu temennya di jalan assalamualaikum akhi 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 assalamualaikum ukti assalamualaikum assalamualaikum